Pendekar Latah Jelit 57 Bergegas Bu Sutun memberi hormat, katanya Tecu Bu Sutun memberi sembah hormat kepada Susiok Ohi kiranya kau, ujar hiti yang lo lemahi Kabarnya kaulah menjabat pangcu, bagus, bagus sekali Legalah hatiku kalau kau yang menjabat pangcu Semua ini lantaran Susiok yang bantu menegakkan keadilan Sehingga penasaran si outit tercuci bersih lalu dia berlutut menyembah tiga kali kepadanya Aku mendapat pesan gurumu, adalah pantas kalau berbuat demikian Jauh kau datang kemari memangnya ada keperiuan apa pula? Mengingat semangat hiti yang lo mulai pulih Namun kuatir orang terialu lelah dan keluar banyak tenaga maka dia membujuk Susiok, kau istirahat saja, setelah lo kamu sembuh Si outit belum teriambat mohon petunjuk kepadamu Aku terluka oleh pukulan gun go anit set keng Mana bisa sembuh begitu cepat jangan menelantarkan urusan pentingmu Lekas katakan Tiba bulim Tian Kiao menyelah Aku membawa si outhoan tan buatan liulo ciam pua kasihatnya Untuk menyembuhkan luka dalam yang parahi cheng hun Lekas ambil secangkir air Liulo ciam pua ujari hiti yang lo Apakah liugo ancong liu tai hiap yang mencuri mestika di istana negeri kim nol tahun yang lalu itu? Betul, sahut bulim Tian Kiao Bukan saja ilmu silat liulo ciam pua tinggi tiada taranya Malah ilmu pengobatannya pun tiada bandingan Aku tahu, ujar hiti yang lo Lalu pernah apa kau dengan dia? Aku bukan sanek bukan kadangnya Tapi berkat bimbingan dan keluaran budinya Beliau sedipandang aku sebagai keponakan sendiri sahut bulim Tian Kiao Bu Sutun lantas memperkenalkan Dia adalah bulim Tian Kiao yang kenamaan dari negeri kim Saudara tem ih tiong sebagai pangeran kerajaan kim Namun dia menentang kelaliman rajanya Selama setahun terakhir ini dia berada di kong bing si menetap bersama liulo ciam pua Kong sun in ciam pua dan bing bing tai su Lalu dia pun perkenalkan jilian ceng hun sebagai istri bulim Tian Kiao Dan hun jian adalah murid bu siang sini dari godisan jilian ceng hun yang jenaka segera menambahkan Calon istri bu pang cu juga Hiti yang lo senang, katanya Punya guru berbudi telah dan kental Mendapat murid bu siang sini untuk mendirikan mahligai keluarga lagi Sungguh senang dan bahagia sekali kau ini Sementara itu jilian ceng hun sudia ambil secangkir air Setelah hiti yang lo menelan siow huan tan Kasiatnya memang luar biasa Lekas sekali mukanya yang pucat kuning sudah bersemu merahi semangatnya peun lebih segar Baru sekarang bu sotun bertanya Hisu siok, siapakah yang menukai kau? Gun go anit set keng ilmu dari aliran manakah? Di atas gunung ini, adakah kalian bertemu dengan seorang busu mongol? Tanya Hiti yang lo Apakah busu mongol yang bernama Ibu Hoa Kip? Tadi memang kami kesamplok sama dia malah bergebrak sudah Apakah Ibu Hoa Kip ini? Tanda petik Benar, aku dilukai oleh dia Tutur Hiti yang lo Sayang usia ku tua Kalau 30 tahun aku lebih muda Takkan ku lepas dia turun dari Tianlongnia Bagaimana kalian bisa kesamplok sama dia? Kemana dia sekarang? Busu tun lantas ceritakan pengalamannya akhirnya menambahkan Sayang aku tidak tahu kalau keparat ini yang lukai su siok Kalau tidak peduli aturan Kang Ou segala Bersama Tam Heng seharusnya aku menghabisi jiwanya Hiti yang lo menghela nafas Ujarnya Lebih baik kalau dia sudah pergi Busu tun melongot, tanyanya tak mengerti Kenapa siapakah gurunya? Gurunya adalah koksu dari Mongol Belakangan mendapat anugerah dan konagung mereka dengan julukan Cun Seng Hoa Tong Jarang kaum persilatan di Tionggoan yang tahu akan kebesarannya Namun ilmu silatnya memang hebat luar biasa 30 tahun yang lalu pernah aku pergi ke Mongol Waktu itu aku masih dalam keadaan jaya Namun hanya setanding melawan muridnya yang terbesar Cun Seng Hoa Tong punya 5 murid Kabarnya Ibu Hoa Kip ini adalah murid penutupnya Mendengar cerita Hiti yang yo Diam Busu tun dan Bulim Tian Kiao amat kaget saling pandang Kalau muridnya terkecil saja sudah begitu lihai Apalagi Su Heng atau gurunya Tapi, di luar tahu mereka bahwa Ibu Hoa Kip di antara kelima saudara seperguruan kepandayan silatnya ada di bawah Toa Su Heng dan lebih unggul dari tiga Su Heng yang lain Tapi kepandayan gurunya Cun Seng Hoa Tong memang kira setingkat dengan Li Ugoan Cong dan Bing Bing Tai Su Tapi Busu tun tidak gentar katanya Kerajaan Mongol baru berdiri Namun ambisi raja mereka amat besar dari apa yang ku dengar dari omongan Ibu Hoa Kip Naganya mereka ada maksud melenyapkan kerajaan Kim dan mencap Lok Song pula Jelas Kepang pasti akan memusuhinya Kalah menang Tecu tetap akan menempur Cun Seng Hoa Tong juga Peduli bencana apa yang bakal kita alami Bagus, tekatmu memang harus dipuji Demikian ujar Hit yang lu Kalau begitu tindakanku juga tidak salah Tanya Busu Tun Kenapa Ibu Hoa Kip melukai Susuok? Tindakan benar apa yang Susuok lakukan? Aku tidak tahu kera bagaimana dia tahu tempat tinggalku Datang dia berkotbah panjang lebar Tujuannya menghasut dan memecah belah Kaipang kita Agaknya dia tahu yang berkuasa di cabang Taitoh adalah muridku Dia minta aku tulis surat memberitahu mereka Begitu pasukan besar Mongol menyerbu datang Seluruh murid Kaipang di Bilangan Utara diharap bekerja demi kepentingan mereka Umpama tidak mau bekerja Juga diminta supaya tidak memusuhi dan menggagalkan tujuan pihak mereka Dia kira Kaipang menentang kerajaan Kim Mongol juga hendak melenyapkan kerajaan Kim Adalah jama dan pantas kalau Kaipang kerjasama dengan mereka Bagaimana Susuok memberi jawaban tanya Busu Tun Sudah tentu ku tolak mentah Memang kita tentang kerajaan Kim Namun kita tak sedih diperalat oleh Mongol Kalau karena itu kita terjebak bukankah mirip peribahasa Yang mengatakan di depan pintu mengusir harimau Serigala masuk dari pintu belakang Maka ku tolak permintaannya Tanda petik Tepat jawaban Susuok Ujar Busu Tun Ibu Hoa Kip juga menghasut kami Namun mentah kita tolaki Karena hasutannya gagal Dia lantas tarik muka dan turun tangan Aku sudah teriuka oleh Gun Goanit Satkang Namun ku tahan jangan sampai dia tahu Aku teriuka akhirnya dengan sisa tenagaku yang penghabisan Dengan Kim Kong Chi yang aku pun berhasil melukai dia Akhirnya dia lari mencawat ekor peristiwa ini terjadi kemarin Aku tahu dengan tenaga tuaku Aku hanya bisa melukai ringan saja Dengan kekebalan lukangnya dalam sehari lukanya pasti sudah sembuh Sebaliknya aku sendiri tak mampu berkutik lagi Keinginan bunuh diri pun tak mampu Maka aku siaga hari ini gak akan datang lagi membunuhku Tak kira malah kalian yang keburu datang Baiklah setelah luka Susuok semibuh kita turun gunung bersama Maksud kedatanganku memang hendak minta Susuok turun gunung Pergi ke Taitohi membereskan tugas rutin dalam Kaipangi bagian utara Hiti yang lu geleng, ujarnya Tidak ki aku tidak akan turun gunung Soal tugas rutin, kau boleh bawa Pak Kaupang milikku tunjukkan kepada Kisuhengmu Di Taitoh dia pasti patuh dan tunduk akan perintahmu Tersipu Busutun menjura menerima Pak Kaupang orang, katanya Siautit akan berangkat setelah luka Susuok sembuh Betapapun aku mengharap Susuok suka turun gunung bersama kami Sudah teguh putusanku, aku tidak akan turun gunung Tapi kau boleh lekas berangkat tak usah menunggu lukaku sembuh Urusan besar bisa terlantar karena terlambat Tak apa, paling aku tinggal tiga hari lagi, sahut Busutun Begitupun baik, kau temani aku beberapa hari lagi, sejak Bertemu di Taitoh dulu, sudah sekian tahun aku tak pernah melihatmu lagi Waktu mereka bercakap, Hun Jian dan Jillian Cheng Hun Masuk dapur bikin nasi masak sayuan Untuk Hi Tiang Lo yang masih lemahi mereka khusus buatkan bubur Sehari semalam Hi Tiang Lo tidak makan minum Setelah semangatnya pulih, perutnya seketika keroncongan Banyak terima kasih, bikin kalian sibuk saja, demikian katanya Beras, sayuran kayu bakar dan bumbu semua tersedia, kita kan hanya mengerjakan saja Demikian kata Hun Jian tertawa Mau tidak mau Hi Tiang Lo bersedih karena kematian kedua anjingnya yang setia Kiranya selama ini kedua anjing itu telah banyak memberi bantuan kepadanya Karena sayuran yang tersedia dan kayu bakar adalah hasil kerja dari kedua anjing itu yang sudah dididiknya kerja dengan baik Busutun berkata setelah makan nasi Jian, kenapa kau kelihatan begini lesu, makampun kelihatan tak punya selera? Hi Tiang Lo tertawa, katanya Coba biar ku terka, nonahun, bukankah kau merasa bau kembang ini rada aneh dan ganjil? Memang, ku rasakan bau kembang di sini berlainan dengan semerbak kembang wangi yang pernah ku cium di tempat lain Rasanya menjadi malas dan kurang semangat Tapi ini hanya perasaanku saja entah bagaimana dengan kalian? Aneh, memang demikian, ujar Bulim Tian Kiyo dan Busutun berbareng Entah bau ini perpaduan dua macam kembang atau hanya semacam saja? Hi Tiang Lo gelap, ujarnya Baiklah, mari kalian ikut aku ke kebon Biar kalian saksikan dua macam kuntum kembang yang berlainan dan luar biasa di dalam dua hari ini pasti sudah mekar Beramai mereka mengikuti Hi Tiang Lo menuju ke kebon yang pertama tampak oleh mereka adalah kuntum kembang Yang tumbuh lebat di pucuk sebuah pohon besar dan cukup tinggi Setiap kuntum kembang sebesar cawan teh kecil, warnanya merah darah menyala, mengeluarkan semacam bau harum yang memabukan Hanya menghirup sekali hunjian lantas mengerut kening, katanya Bau kembang ini teramat wangi, namun entah kenapa, setelah mencium harum kembang ini, hatiku menjadi masgul dan sedikit mual Hi Tiang Lo lantas menerangkan dengan tertawa Untung kau berada di dalam kebon ini kalau di tempat lain kau bisa jatuh semaput Kembang apakah ini tanya hunjian pula Begitu lihai? Nama asli kembang ini adalah Asyulohoa, asal mulanya hanya tumbuh di puncak Himalaya saja Dengan susah payah aku berhasil mencangkoknya ke sini, sudah sekian tahun tidak berkembang Tak kira kemarin setelah turun hujan salju pagi hari ini cambangnya bermekaran Oh jadi baru hari ini kembangnya mekar tanya hunjian pula Baru pagi hari ini aku mengendus bau harumnya yang ismewa, sungguh aku merasa beruntung sekali Jilian Chenghun kehranan, katanya Apa bedanya kembang ini mekar kemarin atau hari ini? Kenapa beruntung karena mekar hari ini? Kuntum kembang ini dapat diracik menjadi obat bius yang paling lihai Keculai memiliki luakang yang sudah sempurna Kalau tidak sekali mencium bau kembang ini Sekujur badan seketika akan lumpuh dan lemas lunglay Tenaga lenyap jiwa raga bakal menjadi bualan lawan Kemarin Ibn Hoa Kip meluruk kemari Kalau kembang ini kemarin mekar Dengan pertaruhkan jiwa dia pasti berusaha untuk merebut Asyulohoa ini Arti dari bahasa Sang Sekerta Asyuloh adalah setan iblis oleh karena itu umumnya kaum persilatan menamakan dia Mokwi Hoa, kembang setan iblis Cun Seng Hoa Tong luas pengetahuan dan pengalaman kabarnya Dia pun pernah pergi ke puncak Himalaya mencari kembang ini Sebagai muridnya, tentu Ibn Hoa Kip juga tahu kasihak dan asal usul kembang ini Hari ini kembang ini baru mekar Bukankah beruntung bagi aku? Bahwa Mokwi Hoa sedemikian lihai Kenapa dalam jarak sedemikian dekat kita masih tidak semaput Karena nyatanya Hunjian pula Nah, marilah kalian ikut aku Ajak Hi Tiang Lo Lalu dia menuju ke sebuah kolam Air permukaan kolam ini sudah membeku Namun di antara celah salju yang membeku itu Menonggol keluar tangkai kembang dan mekarlah sekuntum kembang di pucuk tangkai ini Warnanya putih mulus laksana salju Begitu dekat dengan kolam Hunjian disampuk bau wangi lain yang berbeda lagi Seketika badan terasa segar dan semangat pun bergelora rasa kantuk dan masgul hatinya sirna seketika Apakah ini Lian Hoa, kembang teratai? Tanya Hunjian Ya, bolehlah dianggap Lian Hoa, sahut Hi Tiang Lo Lalu Dia menjelaskan Tapi bukan kembang teratai biasanya Yang ini dinamakan kembang teratai dari Tian San Bunga teratai biasanya mekar pada musim panas Namun kembang teratai dari Tian San tumbuh di puncak gunung yang dingin Maka dia tumbuh dan mekar di antara timbunan salju Dari burunya Hunjian pernah mendapat keterangan tentang kembang ini Katanya Oh, jadi inilah Tian San Soat Lian Kabambia kembang ini Kasiatnya mampu menawarkan ratusan macam jenis racun Apa benar? Betui Justru karena dalam kebun ini ada Tian San Soat Lian Maka kada racun dari Mokui Hoa yang memilius itu menjadi tawar Kembang ini masih pentil dan belum mekar seluruhnya Kalau sudah mekar semerbak betul Tentu rasa masgul dan mualamu akan hilang Kalau begitu Tian San Soat Lian kan lebih sukar diperoleh dari Mokui Hoa Kembali Hunjian mengajukan pertanyaan Masing mempunyai kasiatnya sendiri Merupakan barang yang jarang terdapat di Duma ini Kedatangan kalian amat kebetulan bisa saksikan kedua kembang ini Mekar Bersama kebetulan pula Lohu bisa pinjam kembang untuk persembahkan kepada Buddha Persembahkan kembang kepada Buddha? Pakai peribahasa segala Maksud Susyok? Tanya Busutun Maksud ku ingin titip kalian persembahkan kedua macam kembang ini kepada Liu Tai Hiyap Liu Guancong Pertama untuk membalas Buddha Xiao Hoan Tan buatannya Kedua Liu Tai Hiyap adalah tabib Sakti Masa Kini yang tiada bandingannya Dengan membekal kedua macam kembang ini tentu manfaatnya lebih besar daripada di tanganku Betul, pedang pusaka diaturkan kepada pendekar patriot, pupur dan gincu dipersembahkan kepada gadis cantik kerupawan Kedua macam kembang mukjijat ini memang pantas diberikan kepada Liu Lo Chiampua, Susyok Tugas ini biarku selesaikan Asyulohoa sekarang juga boleh dipetik Tapi Tian San Soat Lian masih pentil terpaksa harus tunggu dua hari lagi baru dia akan mekar Tunggu beberapa hari lagi juga tak jadi soal ujar Busutun Susyok, kau perlu istirahat merawat luka memulihkan kesehatan Kita di sini bisa bantu kau menjaga kebun ini Di samping mengadakan perondaan di sekitar gunung ini Begitupun baik, yang kukhawatirkan hanya Ibun Kakib bakal balik pula Ada kalian di sini, aku tidak perlu khawatir dia meluruk datang pula Apakah Susyok tahu akan Sinto Taibi dan Liu Go Anka? 30 tahun yang lalu aku pernah bertemu dengan Taibi Waktu itu Yan Imci belum terlatih baik olehnya Kejahatannya juga tidak keliwat batas Pernah aku mewakili gurumu memberi peringatan kepadanya Dia berjanji tidak mencari permusuhan dengan Kaipang Maka aku tidak melabraknya Tapi ku dengar dia ada membuat onar Dekala kau diangkat menjadi Pangcu tempoh hari Apa benar? Busutun mengiakan Lalu ceritakan kejadian di siu yang laut tempoh hari Agaknya dulu dia gentar menghadapi Suheng Setelah guru muafat Dia sangka Kaipang Tiada jago yang perlu dia takuti Maka sengaja berani datang membuat gara Itu hanya salah satu sebab Yang lebih penting karena dia sudah diangkat menjadi Kok Sunegeri Kim Maka besar tekatnya hendak memberantas orang Kaipang kita Lalu dia jelaskan pula intrik Taibi dan Liu Go Anka Oh, kiranya begitu Lalu kenapakah sengaja menyinggung mereka kepadaku? Menurut kabar yang kami terima Katanya mereka pernah muncul di sekitar Tianlong Nia ini Begitu? Aku kok belum pernah melihat mereka atau munikin mereka belum tahu tempat pengasinganku ini Hun Jian tertawa Ujarnya Ada tem Suheng suami istri di sini Kukira kedua bangsa tua itu takkan berani kemari Untung Ibu Ho Akib sudah kita gebah lari Tentu dia sudah turun gunung Dugaan Hun Jian hanya kena sebagian saja Memang semula Ibu Ho Akib mau turun gunung Tapi setiba di lamping gunung Dia putar balik lagi Nah sekarang marilah kita ikuti perjalanan Ibu Ho Akib Yang melarikan diri setelah dikalahkan oleh Bu Sutun dan Bu Lim Tian Kiao Sebetulnya dia tidak lari jauh Hanya sembunyi di dalam hutan Ternyata tujuannya kali ini hendak melabrak hiti yang lo pula Meski tidak tahu orang sudah teriuka Namun dia kira Karena orang sudah tua renta tenaga lemah Tentu dalam waktu dekat kesehatannya Takkan bisa pulih dengan cepat Pikirnya hendak dia tunggu setelah Bu Lim Tian Kiao dan lain pergi Dia akan melabrak hiti yang lo lagi Tak kira dilihatnya Bu Sutun dan Bu Lim Tian Kiao berempat Malah memasuki rumah batu kediaman hiti yang lo Maka perhitungannya semula menjadi gagal total Betapapun besar nyalinya dengan kehadiran keempat anak muda ini Takkan berani dia mencari penyakit di sana Terpaksa diam dia mengeloyor pergi Namun baru saja dia mau turun gunung Hembusan angin gunung yang mesyampuk hidungnya Membawa bau harum Mokui Hoa dan Tian San Soat Lian Walau kedua macam bau kembang ini terbaur Namun Ibu Ho Akib bisa membedakan Kejut girang dan menyesal lagi Ibu Ho Akib Perlu dijelaskan kedatangan Ibu Ho Akib Kali ini adalah atas perintah Kon Agung Raja Junjungannya di Mongol Untuk menyelundup ke Tionggoan Tugas pertama menyelidik situasi Dan mengamati strategis militer negeri Song Selatan Kedua mengumpulkan dan menggaruk Sebanyak mungkin orang pandai Yang kemaru pangkat dan harta Untuk diperalat menjadi antek mereka Ketiga, hendak menyogok dan mempengaruhi Beberapa pang HWE atau golongan dan sindikat Yang mempunyai pengaruh di daerah masing Supaya kelak bila pasukan Mongol Mengadakan intervensi bisa dapat simpatik pihak Kaipang Tak nyana usahanya terhadap Hei Tiang Lo gagal total Sampai terpaksa dia turun tangan Semula dia segan membunuh Hei Tiang Lo Namun setelah tugas rahasianya ini diketahui orang Kalau Hei Tiang Lo tidak dibunuh Akhirnya bakal menjadi bibit bencana Bagi dirinya dan pihak negerinya Karena beberapa tugasnya tidak berhasil dilaksanakan Mau tidak mau Ibu Ho Aqib berpikir Aku tak bisa tinggal lama di gunung ini Biar aku lekas pulang memberi laporan kepada Suhu tentang kedua kembang mujijat itu Kabar ini merupakan pahala yang berharga juga bagiku Maka dia turun gunung pikirnya hendak langsung pulang ke Mongol Tak nyana setiba dia di lamping gunung Terjadilah suatu peristiwa di luar dugaan Di saat dia berjalan dengan dongkol dan hambar Tiba didengarnya ada suara sambaran senjata rahasia yang memecah udara Belum kelihatan bayangan orang Senjata rahasia menyamber lebih dulu Dari daya sambaran senjata rahasia yang kencang ini bercekat hati Ibu Ho Aqib lekas dia jemput sebutir batu dengan tanci sintong Dia selentik batu itu memapak ke depan Blok 2 batu beradu di tengah udara Batu selentikan Ibu Ho Aqib hancur Sebaliknya batu lawan menceng dan jatuh ke tanah Namun tidak pecah Agaknya lewekang menimpuk batu ini lebih tinggi Seurat dari Ibu Ho Aqib Siapa itu main bokong dengan senjata rahasia Bentaknya gusar Tapi belum habis Ibu Ho Aqib bersuara Dilihatnya seorang padri asing yang berkasa merah Melangkah mendatangi sambil gelak Dengan jelilatan mata padri asing ini menatap Ibu Ho Aqib Suaranya aneh Aku hanya mengukur lwekengmu dengan batu kecil itu Kalau benar menyerangmu Memang jiwamu tidak mampu seketika Tapi kau mampu pukul jatuh batuku Terhitung lumayan kepandayanmu Tanda petik Merah muka Ibu Ho Aqib Tanyanya titik Harap tanya siapa nama gelar Taisu kenapa mengukur kepandayan Chai He Kau tidak tahu aku Aku tahu kau Bukankah kau bernama Ibu Ho Aqib Datang dari Mongol jengek padri asing kasa merah Ibu Ho Aqib senang Katanya berseri Kebetulan kalau kau sudah tahu diriku Lebih enak buat bicara Tak kira padri asing itu malah menarik muka Katanya tertawa dingin Siapa sudi beri muka kepadamu Agaknya aku tidak salah mengenalimu Nah rasakan pukulanku Tahu telapak tanga airnya menabas Dilandasi deru angin kencang Lekas Ibu Ho Aqib berkelit miring beruntun Di agunakan gerakan Sem Ho Atau Guat dan Hanghut Jul yang baru berhasil melupakan diri dan mematahkan serangannya Tapi tak urung dada terasa sesaki keruan kejut dan gusar Ibu Ho Aqib bentaknya Aku tak kenal kau Ada permusuhan dan dendam apa dengan kau Kenapa kau begini kasar? Hektometer Kau melukai muridku Masih berani kau katakan aku main kasar Kau kira ilmu silatmu tinggi Mempermainkan muridku Biar kupunahkan ilmu silatmu saja Kiranya padri asing kasa merah ini adalah guru Mato Aha Yaitu Bing Ciu Siang Jin Chiang Bu Jin Ling Sanpei Sekte Selatan Kebetulan di bawah gunung Mato Aha dan Siang Kean Po Chu ketemu gurunya Maka mereka minta sang guru menuntutkan balas Kedatangan Bing Ciu Siang Jin kali ini ada dua tujuan Pertama hendak mencari jejak Tai Bi dan Keng Sun Ki Pikirnya hendak merebut kedua ilmu beracun dari keluarga Siang Kedua menyelidiki tingkah pola muridnya Apakah dia bekerja sesuai perintahnya dan ada maksud mendurhakai gurunya Ternyata lahirnya saja kelihatan Bing Ciu Siang Jin akur dengan Chiang Bun Ling Sanpei Sekte Utara Chiang Ik In Sutai Namun sejauh ini mereka masing mempunyai keinginan untuk menjatuhkan saingannya Setelah mengutus muridnya Mato Aha pergi ke Tian Long Nia Dia mendapat kabar pula bahwa Chiang In Sutai juga mengutus putrinya pergi ke Tian Long Nia Dengan tujuan sama Kuatir Mato Aha setelah mendapat kedua ilmu beracun ita diberikan kepada Chiang Ling Sutai Atas hasutan Siang Kean Po Chu Maka bergegasya menyusul datang Setiba di Tian Long Nia, kebetulan kesamplok dengan Mato Aha dan Siang Kean Po Chu yang lari membawa luka Sudah tentu Mato Aha dibantu Siang Kean Po Chu menghasut padanya untuk menuntut balas kepada musuh yang dikatakan busu Mongol Maka Bing Ciu Siang Jin segera meluruk ke atas gunung dan bertemu di tengah jalan dengan Ibn Hoa Kip Lue Kang Ibn Hoa Kip memang setingkat lebih rendahi namun kepandainya cukup lihai Sekali pukul jelas Bing Ciu Siang Jin takkan mampu melukai dia Tersipu Ibn Hoa Kip berseru mohon damai saja Namun Bing Ciu Siang Jin tidak memberi hati bentaknya Baik, kalau kau tahu salah Nah berlututlah minta ampun Kalau tidak ilmu silatmu harus ku bikin punah Kapan Ibn Hoa Kip pernah dihina dan dipermainkan begini Rupa terbakar juga amarahnya Jengeknya menantang Seorang laku sejati lebih baik gugur daripada dihina Bahwa aku mau mohon damai kepadamu Tahukah kau siapa aku? Peduli siapa kau? Bentak Bing Ciu Siang Jin Kembali dia lontarkan pukulannya Kali ini diakerahkan delapan bagian tenaganya Deru anginnya bagai hujan badai Kali ini Ibn Hoa Kip sudah siaga Tenaga murni diapusatkan di telapak tangan Lalu melontarkan gua Goanit Set Keng Secara kekerasan dia sambut pukulan Bing Ciu Siang Jin Gun Goanit Set Keng adalah ilmu tunggal ajaran guru Ibn Hoa Kip Yaitu Chun Seng Hoa Tong Kekerasan tenaga pukulannya yang ganas kira setanding dengan Tai Lik Kim Kong Chiang dari Xiao Limpei Di kalangan sesat sudah boleh terhitung ilmu pukulan nomor wahid Malah bisa melukai urat nadi Perbawanya lebih jahat dan Kim Kong elang dari aliran lurus Tapi luakang Bing Ciu Siang Jin memang lebih tinggi Dua telapak tangan melawan satu telapak tangan Tetap Ibn Hoa Kip kalah Terentak mundur tiga langkah Bing Ciu Siang Jin unggul delat tas angin Namun setelah adu pukulan Dia sendiri merasakan urat nadinya tergetar oleh pertahanan lawan Dalam mencelos hatinya Lekas diakerahkan tenaga mengatur napas Bentaknya Gun Goanit Set Kengmu ini kau pelajari dari siapa ada berapa macam Gun Goanit Set Keng dalam dunia Ini ajak Ibn Hoa Kip Maksudnya kalau kau sudah tahu ilmuku ini adalah Gun Goanit Set Keng Tentu sudah tahu siapa guruku Namun Bing Ciu Siang Jin berkeputusan untuk pura tidak tahu Dan masa bodohi tanpa banyak suara Segera dia melangkah lebar seraya Lancarkan serangan maut yang mematikan pikirnya Dia hendak bunuh Ibn Hoa Kip saja Untuk menutup mulutnya Supaya kelak tidak mengadu kepada gurunya Chun Seng Hoa Tong Kali ini serangannya lebih lihai dan keji Kedua jarinya menggunakan ilmu pegang dan cengkram Tujuh hiatu penting di badan Ibn Hoa Kip di dalam incaran jari tangannya Terpaksa Ibn Hoa Kip kembangkan seluruh kemahirannya Namun taurung masih ada satu hiatu yang tak luput dari pegangan orang Terpaksa diagunakan gungo Anit Set Keng untuk mengadu tenaga Biang begitu telapak tangan kedua pihak beradu Ibn Hoa Kip terentak mundur bersalto ke belakang Napas sesak darah bergolak di rongga dada Dengan susah payah baru dia berhasil kendalikan keseimbangan badannya Dengan ketat Bing Ciu Siang Jin menubruk pula Namun, sebelum diahantam pukulannya pula Tiba Ibn Hoa Kip berteriak Tahan sebentar, aku sudah tahu siapa kau Kau adalah Bing Ciu Siang Jin Chiang Bun Jin Ling San Pei sektes lapan bukan? Kiranya dalam mencengkram dan mengincar tujuh hiatu Ibn Hoa Kip Bing Ciu Siang Jin gunakan pelajaran tunggal dari aliran Ling San Pei mereka Bing Ciu Siang Jin merasa bangga dan senang, serunya gelap Terhitung kau tahu diri, memangnya mau apa setelah tahu ilmu taikim narjuku ini? Aku tahu asal usulmu, tentunya kau pun sudah tahu asal usulku Jikalau Siang Jin sudi merendahkan diri, bagaimana kalau kita bersahabat menjadi teman saja? Enak kau bilang tahu bukan tandingan lantas bermuka Kau kira aku mau mengampuni kau jengek Bing Ciu Siang Jin? Tawar suara Ibn Hoa Kip katanya Dengan kepandaianmu kau bisa membunuhku Tapi pikirkanlah akibatnya kelaki yang terang lewek kamu sendiri juga pasti susut 5 tahun Pikirkanlah kedudukan Chiang Bunmu sendiri supaya tidak direbut orang Seperti diketahui Gun Goanit Set Keng Ibn Hoa Kip peranti melukai urat nadi orang Walau Bing Ciu Siang Jin bisa membunuhnya Dia sendiri pun akan kehilangan banyak tenaga dan terkuras tenaga murninya Tapi Bing Ciu Siang Jin paling mengagulkan pamor dan gengsi Di samping khawatir bila Ibn Hoa Kip dibiarkan hidup kelak malah bakal mendatangkan bencana dengan hasutannya kepada Sang Guru Cun Seng Hoa Tong yang akan menuntut balas kepada dirinya Maka dia tekatkan hati dan keraskan kepala jengeknya Kau menghina muridku, masa aku harus pandangkah sebagai teman malah? Memang aku salah paham melukai kedua muridmu, soalnya aku tidak tahu asal-usul mereka Oleh karena itu, ingin aku haturkan dua macam benda mestika kepadamu sebagai permintaan maafku Bagaimana? Benda mestika yang jarang dalam dunia, apa itu tanya Bing Ciu Siang Jin? Kembang Asyulo dan Tian San Soat Lian, bukankah kedua macam kembang ini merupakan benda mestika yang jarang didapat? Bersinar metu Bing Ciu Siang Jin, katanya Kau punya kedua macam kembang mestika itu? Aku tidak percaya, coba keluarkan dulu biar kulihat Ling San Pei memang aliran yang mahir menggunakan senjata rahasia berbisa Kedua macam kembang itu di samping bisa dibuat bubuk bius, juga bisa digunakan obat mujarab Keduanya amat berguna bagi Bing Ciu Siang Jin Kalau Siang Jin ingin memperoleh kedua kembang itu, nah marilah ikut aku Terpaksa Bing Ciu Siang Jin mengikuti di belakangnya Setelah berlari cukup iama setiba di samping gunung betul juga hidungnya segera mengendus bau wangi dari kembang Asyulo dan teratai salju Keruan girang dan kaget Bing Ciu Siang Jin bukan main, namun dia pun curiga, tiba dia hentikan langkai katanya Kau sudah menemukan kedua macam kembang itu kenapa tidak kau ambil sendiri? Terus terang, rumah batu itu dihuni seorang jago koson, seorang diri aku bukan tandingannya Kalau kita berdua mengeroyoknya, jelas kita akan merobohkan dia dan merebut kembang itu Siapakah tokoh koson yang kau maksud? Mereka adalah Hi Tiang Lo dari Kaipang, Kaipang Pangcu yang baru bernama Bu Sutun Seorang lagi adalah Bulim Tian Kiyo dari negeri Kim beserta istri meneka Sudah sepuluhan tahun Bing Ciu Siang Jin tidak turun gunung lia hanya tahu asal usul Hi Tiang Lo Maka dia bergelak tawa, katanya Lemusilat Hitin memang lihai, namun dia bukan jago koson Yang lain malah angkatan lebih muda, betapa tinggi kepandayanya Masakah lebih tinggi dari pengemis tua bangka itu? Siang Jin jangan pandang rendah mereka Hitin sudah tua tenaga lemah Tapi Bu Sutun dan Tem Ihtiong yang bergelar Bulim Tian Kiyo tidak boleh dipandang ringan Aku hanya setanding melawan mereka satu persatu Bing Ciu Siang Jin tertawa dingin ejeknya Mereka musuhmu bukan? Hektometer, jadi kau memancingku kemari dengan kedua macam kembang itu Supaya aku bantu kau menuntut balas? Yang terang kerja sama ini sama membawa manfaat bagiku dan untuk kau Dan lagi kalau dapat membunuh mereka, masih ada manfaat lain bagi kita Keuntungan apa? Tentunya kau sudah tahu, Chun Seng Hoa Tong adalah guruku? Memangnya kenapa mau tidak mau Bing Ciu Siang Jin harus merubah sikap setelah orang menyebut nama gurunya Ilmu silat gurumu memang tiada tandingan di jagad Sudah lama aku mengaguminya, tapi aku tidak ingin menarik keuntungan apa dari beliau Guruku sudah terima undangan Temu Jin dan sekarang diangkat sebagai koksu negeri Mongol Oh, hal ini sih aku belum tahu, memangnya kenapa Temu Jin berambisi besar tak lama lagi akan kerahkan Pasukan mencaplok Song melalap Kim menyatukan seluruh Bangsa Tiong Hoa, terus terang, aku mendapat perintah rahasia untuk mencari tahu keadaan negeri Kim Di samping menarik dan mengundang tokoh silat yang mau bekerja bagi Khan Agung Mereka tidak terima undangan malah menentang Mongol Jikalau Siang Jin mau bantu aku membunuh mereka berarti mendirikan pahala besar bagi Khan Agung dari Mongol Kedua macam kembang itu boleh menjadi milik Siang Jin di samping ada hadiah besar lain dari Khan Agung Malah kemungkinan kelak Siang Jin akan diangkat menjadi koksu di negeri jajahan Inilah kesempatan terbaik bagi Siang Jin untuk memperluas ajaran perguruan sendiri Tanda petik Legalah hati bincu Siang Jin mendengar penjelasan Ibu Hoa Kip katanya gelak Lote, kenapa tidak sejak tadi kau jelaskan? Kalau sejak mula tahu kau murid Chun Seng Hoa Tong Bertugas bagi kepentingan gurunya lagi Tentu tidak akan terjadi salah paham Baiklah terhitung tanpa berkelahitakan berkenalan di hadapan Khan Agung Sukalah kau bantu memberikan penjelasan akan kesetianku kepadanya Nah, sekarang mari kita luruk ke sana Dalam pada itu hiti yang lo sedang menjelaskan kembang mestika itu di dalam taman Tiba didengarnya suara derap langkah di tanah bersalju di luar rumah Segera hiti yang lo membentak Siapa di luar? Terdengar Ibu Hoa Kip gelak di luar, serunya Hilotau, iseng benar kau ini Lu kamu belum sembuh namun sudah jalan di kebon? Agaknya kau ini memang orang pelit Dalam taman kau tanam kembang mestika Kenapa tidak bagi rata kepada teman lain? Maaf ya, ku bawa seorang teman tanpa diundang kami luruk sendiri ke sini Ku harap kau tidak pandang kita sebagai tamu jahat Lengap suaranya tahu bersama Bing Ciu Xiang Jin Ibu Hoa Kip sudah lompat naik dan berdiri di atas pagar tembok Busu Tun Kontan menyambut dengan hardikan Turunlah, Bik Kong Chiang yang dia lancarkan mengeluarkan suara gemeruh seperti guntur Bagai gugur gunung angin pukulannya menerjang ke arah Bing Ciu Xiang Jin Bing Ciu Xiang Jin gelak serunya Tai Lik Kim Kong Chiang dari Kipang memang hebat Namun jangan sangka bisa merobohkan aku keluar tembok Nah, lihatlah aku ingin turun ke dalam malah Habis katanya, orangnya pun sudah melompat turun dan hinggap di dalam taman Ilmu silat Busu Tun tinggi bernyali besar Namun kali ini dia betul kaget karena lawan kelihatan wajar menghadapi gelombang pukulannya Tapi di luar tahunya, dada Bing Ciu Xiang Jin pun sakitnya seperti dipukul godam Tapi tingkat kepandainya memang sedikit tunggul dari Ibu Hoa Kip Begitu menghadapi damparan angin pukulan Busu Tun dia Kerahkan tenaga dalamnya, maka kelihatannya tidak mengalami apa Ibu Hoa Kip cukup cerdik Dia melompat di belakang Bing Ciu Xiang Jin Maka dengan leluasa dia pun melompat turun di dalam taman Begitu kaki menginjak tanah langsung Bing Ciu Xiang Jin lari menuju ke arah kembang Asyolo Serunya terbahak Buat apa cerwet dengan mereka Bukan saja aku ingin menikmati indahnya kuntum kembang Aku pun hendak memetiknya Hi Tiang Lo berada di depan pohon kembangnya Baru saja dia hendak maju memapak musuh Bulim Tian Kiyo sudah mendahului katanya Biarlah orang si tem yang mengusir tamu jahat ini Dengan jurus Hun Hoa Hut Liu Membagi kembang mengebas pohon Liu Kedua tangan Bulim Tian Kiyo bergerak dengan tipu serangan isi kosong berbareng tanpa bersuara Namun kekuatan pukulan tangannya menggulung bagai gelombang lautan Andasyatnya Bing Ciu Xiang Jin tak berjaga Kontan dia tertolak mundur tiga langkah Lekas dia kebas lengan jubahnya baru bisa memunahkan separoh damparan gelombang pukulan orang Berkilat biji metu Bing Ciu Xiang Jin Katanya keras Kau inikah tem ih tiong yang bergelar Bulim Tian Kiyo itu? Baik, aku beri tiga jurus kelonggaran kepadamu Supaya kau tidak congkak lagi Kau ini barang apa? Berani begini tak kabur cukup sejurus Tanggung kau balas menyenang kepadaku Jengek Bulim Tian Kiyo Dia tahu luakang Bing Ciu Xiang Jin lebih tinggi Namun dia yakin Lok Eng Chi yang Liu at ciptaannya amat berguna Untuk menghadapi lawan setanggul Liu Go An Ka Tak laku untuk menghadapi Bing Ciu Xiang Jin Maka dia harus gunakan Senjata Tahu dengan suara melengking tiupan serulingnya menerjang musuhi Disusul lapisan bayangan seruling yang bersusun tak terhitung banyaknya mengurung lawan Sebagai seorang maha guru silat dari suatu aliran Sudah tentu Bing Ciu Xiang Jin cukup mampu menilai bahwa Sejurus permainan seruling Bulim Tian Kiyo sekaligus mengincar nam hiatul di badannya Betapapun tinggi dan luas pengalaman Bing Ciu Xiang Jin Selama hidupnya belum pernah dia melihat atau menghadapi ilmu tutuk yang begini lihai dan menakjubkan Agaknya Bulim Tian Kiyo lancarkan kengsin cihoat yang dapat dia pelajari dari petunjuk Liu Go An Cong Itulah ilmu tutuk yang tiada tarannya di kolong langit dengan seruling sebagai jari Maka tipu serangan ilmu tutuk Bulim Tian Kiyo ini bertambah perubahannya dan lebih memperlihatkan perbawanya pula Karena tak mampu berkelit, terpaksa Bing Ciu Xiang Jin lontarkan pukulan untuk melawan Kedua telapak tangannya bergerak dengan Tai Kim Najiu Gerakan tangannya membawa deru angin yang kencang dan kuat Bukan saja bisa memunahkan terjangan angin seruling yang hebat itu di dalam sejurus permainannya ini Sekaligus dia pun mengincar tujuh hiatul di badan Bulim Tian Kiyo Kedua pihak serang menyerang, Liu Kang Bing Ciu Xiang Jin lebih tinggi Namun Bulim Tian Kiyo kembangkan gerakan badannya yang enteng lincah laksana aliran mega dan air Pada detik yang menentukan, dengan tepat dia bisa meluputkan diri Sehingga kedua pihak tidak sampai cedera Tapi Bing Ciu Xiang Jin sudah terlanjur bermulut besar Katanya hendak memberi tiga jurus peluang kepada Bulim Tian Kiyo Kini kenyataan hanya segebrak saja dia sudah Dipaksa turun tangan mempertahankan diri Jelas pamarnya sudah runtuh dan gengsi pun ikut turun Kalau Bulim Tian Kiyo sudah memapak Bing Ciu Xiang Jin Maka Hi Tiang Lo menyongsong kedatangan Ibu Hoa Kip Tapi Bu Sutun tidak biarkan Hi Tiang Lo melawannya Dia menerobos baju lebih dulu ke depan Serta menyerang dengan tipu hinghun to anhong Awan melintang memapas gunung Tenaga telapak tangannya laksana golok membelah Ibu Hoa Kip yang lagi berlari maju seketika terbendung mundur Yakin kepandaian murid keponakan yang hebat Terpaksa Hi Tin mengundurkan diri Ibu Hoa Kip sudah beradu pepukulan beberapa kali dengan Bu Sutun Dia tahu kekuatannya bukan tandingan lawan Maka dia keluarkan sepasang gelang yang dinamakan Jit Guat Xiang Lun Katanya Bu Pangcu, marilah kita bertanding dengan senjata Peduli kau pakai gaman apa Aku tetap melawan dengan Sepasang tangan Sambut Bu Sutun Kedua gelang Ibu Hoa Kip terangkat lurus ke atas kepala Dengan jurus Yang Leong Juthei Sepasang naga keluar lautan Dia dorong lurus ke depan Dua pukulan tangan Bu Sutun yang menderu bikin sepasang gelang lawan tersibak minggir Sudah 10 tahun lebih Ibu Hoa Kip yakinkah sepasang ilmu gelangnya Kedua gelangnya bergelindingan laksana ketiran cepatnya Kekuatannya seperti damparan air sungai yang sambung menyambung Bu Sutun dipaksa untuk memakai Tai Lik Kim Kong Chiang Ajaran Tunggal Kaipang untuk melawan ilmu gelang lawan Bicara soal kekuatan Bu Sutun setingkat lebih hunggul Namun Ibu Hoa tunggul karena dia pakai senjata Kedua pihak bertempur serang menyerangi sama kuat dan disana Bu Lim Tian Kiao melawan Bing Chiu Xiang Jin dengan sengit Dengan ilmu tutuk nomor satu di kolong langit Bu Lim Tian Kiao cecar Bing Chiu Xiang Jin Namun dengan gigi Bing Chiu Xiang Jin melawan dengan ilmu Tai Kim Najil aliran Ling Sanpei Gin Kang, senjata rahasia dan Tai Kim Najil merupakan ajaran puncak tertinggi Dari golongan Ling Sanpei Sebagai seorang Chiang Bun Jin Sudah tentu Bing Chiu Xiang Jin malu menggunakan senjata rahasia Selama puluhan tahun dengan rajin dan giat Dia yakinkan Tai Kim Najil yang sudah mencapai puncak kesempurnaannya Maka kedua pihak sama keluarkan kepandaian simpanan yang paling hebat Keadaan tetap setanding sama kuat Tapi luakang Bing Ichiu Xiang Jin lebih tinggi Puluhan jurus kemudian keringat sudah ber cucuran di jidat Bu Lim Tian Kiao Melihat suaminya terlibat dalam pertempuran sengit yang menyulitkan posisinya Terpaksa Jilian Cheng Hun keluarkan golok sabit Katanya Kau seorang guru silap dari suatu aliran Kami anak muda bersama mohon pengajaran Tidak terhitung men keroyok kepadamu bukan? Kalian boleh maju semua Mending untuk menghemat tenagaku malah Bing Chiu Xiang Jin tidak pandang sebelah metu kepada lawan perempuan yang masih muda belia ini Apa benar Rejek Jilian Cheng Hun? Kalau begitu jangan salahkan aku kurang ajar Lihat goloku, ketahuilah seranganku ini akan menusuk Hang Hu Hiat di badanmu Bagi dua musuh yang bergebrak tak pernah memberitahu sasaran yang hendak diserangnya lebih dulu sudah tentu Bing Chiu Xiang Jin geli dan dongkol, jengeknya Baik ingin kulihat kira bagaimana kau akan menusuk Hang Hu Hiat? Perlu diketahui Hang Hu Hiat berada di punggung, lawan berhadapan takkan mungkin bisa menusuk Hang Hu Hoat yang berada di belakangi punggungnya Maka Bing Chiu Xiang Jin anggap orang membual belaka Namun, permainan ilmu golok sabit Jilian Cheng Hun memang lain dari ilmu golok umumnya Apalagi kerjasama dengan Bulim Tian Kiao yang termasuk sealiran Waktu di Kong Bing si Jilian Cheng Hun mendapat petunjuk pula dari Liu Go An Chong Maka ilmu goloknya ini bertambah lihai dan aneh gerak permainannya Kalau golok panjang biasa tak mungkin menusuk punggung lawan Namun golok sabit yang melengkung ini cukup sedikit miringkan badan Ujung goloknya akan tepat menusuk Hang Hu Hiat yang terletak di punggung lawan Karena menghadapi dua lawan tangguh maka Bing Chiu Xiang Jin sekaligus harus memecah perhatian Tujuh bagian tenaganya diakerahkan untuk menghadapi rangsakan seruling Bulim Tian Kiao Maka gesekan tangan kirinya tak sempat lagi mencengkeram golok sabit Jilian Cheng Hun yang tiba menyelonong maju Maka terdengarlah suara kerat Ujung golok memang tepat mengincar Hang Hu Hiat namun hanya menusuk lubang pakaiannya saja Hang Hu Hiat merupakan salah satu hiat tu mematikan Namun ujung golok Jilian Cheng Hun tertolak balik oleh H.O. Udeh Sin Kang Ilmu sakti pelindung badan Bing Chiu Xiang Jin yang ampuh Namun demikian tusukan yang tepat mengarah sasarannya ini merupakan anggaman juga bagi Bing Chiu Xiang Jin Maka dengan gusar segera diakerjakan kedua tangan memukul dengan damparan angin gemuruh Tangan kiri dengan ticung Gou Ting Kiao San, Gou Ting membelah gunung Dan kanan dengan jurus Yan Jin Chilo, dewa menunjuk jalan, dia cecar Jilian Cheng Hun Su Wei Yit Seruling Bulim Tian Kiao melengking dengan samberan angin tajam Bing Chiu Xiang Jin yang memiliki kekang tinggi seketika rasakan badannya seperti kestroom Lekas dia kebaskan lengan baju memunahkan serangan angin panas dari Seruling Bulim Tian Kiao Tapi kejadian terlalu cepat, Tau Seruling Bulim Tian Kiao digunakan sebagai potlot perantip penutuk hiatu dengan jurus Tutoan Sing Heng Memutar bintang melintang, mengincar Giyok Sim Hiat di belakang batok kepala Bing Chiu Xiang Jin Giyok Sim Hiat merupakan hiatu mematikan yang paling lemah dan peka Tutukan yang lihai ini memaksa Bing Chiu Xiang Jin menolong jiwa lebih dulu sebelum bisa merobohkan Jilian Cheng Hun Maka Bing Chiu Xiang Jin dipaksa membalik untuk menghadapi serangan Bulim Tian Kiao Dengan sendirinya dua jurus serangan lihainya tadi dapat dipatahkan oleh Jilian Cheng Hun Mau tidak mau kerepotan juga Bing Chiu Xiang Jin menghadapi keroyokan Bulim Tian Kiao suami istri Tapi luakangnya tinggi tujuh jalan Tai Kim Najiu yang diayakinkan teramat ampuh Dalam waktu dekat Bulim Tian Kiao berdua jelas takkan mampu mengalahkannya Di luar gelanggang Ho Ting Lo perhatikan dua babak adu kekuatan ini Bulim Tian Kiao berdua mulai unggul di atas angin Bu Sutun setanding sama kuat menghadapi Ibu Hoa Kip Maka dia menghela nafas lega, tapi tiba dia tersentak sadar, katanya Nonahun, lekas kau petik soat lian, biar aku yang memetik Mokwi Hoa Tiga belas kuntum Mokwi Hoa sudah berkembang, hiti yang iobaru berhasil memetik tujuh kuntum Sekonyong didengarnya seorang gelak serunya Ku kira siapa yang sedang kelahi di sini Ternyata kau hewesyo doyan daging anjing ini Ku mandang suaranya, bayangan orangnya pun muncul Itulah seorang bungkuk yang berperawakan tinggi Dia bukan lain adalah si bungkuk sakti Tai Bi adanya Sinto Tai Bi adalah kenalan lama Bing Chiu Siang Jin Sudah tentu girangnya bukan main, lekas dia berseru Toheng tolong bantu sedikit kesulitanku, lekas kau rebut Tian San Soat Lian dan Mokwi Hoa Kita boleh bagi rata nanti Memang Tai Bi datang setelah mengendus bau kembang ini, katanya tertawa besar Memangnya perlu kau cerewet, aku memang ingin merebutnya Mokwi Hoa tumbuh di atas pohon, tidak sukar untuk memetiknya Sementara Tian San Soat Lian tumbuh di permukaan salju dalam kolam Rada sukar dan lebih banyak mengeluarkan tenaga untuk memetiknya Baru saja dengan galah gantolan Hun Jian berhasil memetik sekuntum Soat Lian yang sudah mulai mekar Tahu Tai Bi menubruk ke arahnya Hiti yang lomenghardi seraya mencegat ke depan Tai Bi, damratnya Kembang ini akulah yang tanam, mana boleh kau mengambilnya? Tai Bi menyeringai dingin Jadi kau ini majikannya, maaf, maaf, tiba dia tuding jari menutup dari kejauhan Lekas Hiti yang lo lontarkan pukulan, gerakan Tai Bi sementara dibendung Namun dia cukup licik, buntu di kanan tiba selicin belut Dia menyelingap ke kiri terus menerobos dari samping Hiti yang lo, serunya gelak Kiranya kau Hiti yang lo dari Kepang bagus, nanti akan kuminta pengajaran Kim Kong Chiang Sekarang aku harus pelik dulu Tian San Soat Lian itu Pukulan Hiti yang lo memang sedikit tunggul Namun ia bergidik kedinginan juga oleh tuturkan Hian Im Chi Tai Bi Maklumlah usia tua kondisi badan pun sudah lemahi darah badannya serasa hampir membeku Lekas diakerahkan tenaga murni mendesak keluar hawa dingin yang meresap tadi Waktu dia berpaling dilihatnya Tai Bi sudah menerobos ke pinggir kolam dan sedang melabrak Hun Jian Kepandaian Hun Jian memang jauh bukan tandingan Tai Bi Namun belakangan ini dia sudah memperdalam bus yang Kiam Hoat Dalam 0-30 juru sedapat mungkin dia makan kuat bertahan Hiti yang lo sudah merasakan kelihayan Hian Im Chi, maka cepat dia berteriak Busutit, lekas kau hadapi bungku keparat itu, biar ku gebah bangsat yang satu ini Sudah tentu Busutun terkejut maklumlah Hiti yang lo hampir saja melayang jiwanya oleh pukulan Ibu Hoakib Sudah tentu Busutun tidak berani biarkan orang menempuh bahaya Tapi dengan banting kaki Hiti yang lo mendesaknya, kenapa ayal jiwa nonahun terancam kau lah yang harus Menyelamatkan dia titik jangan kau khawatir akan diriku aku punya Kero untuk mengalahkan kunyuk ini Sembari bicara dia mendesak maju menyambut serangan Ibu Hoakib Maka tempat kedudukan Busutun dia gantikan Terpaksa Busutun mengundurkan diri, dilihatnya Hunjian sudah terdesak di bawah angin oleh cecaran Taibi yang bertubi Dalam keadaan gawat ini tak sempat dia banyak pikir Terpaksa dia tinggalkan Hiti yang lo yang menghadapi Ibu Hoakib Lekas dia menolong Hunjian yang terancam bahaya Menghadapi Hiti yang lo yang pernah dikalahkan Ibu Hoakib Hendak menyimpan sepasang gelangnya tak kira Hitim malah menantang Hari ini, biar aku adu senjata dengan kau Sambil menenteng Pak Kaupang segera dia merangsak maju Ibu Hoakib mendengus Shina Setelah pertempuran kemarin Dia tahu usia Hitim malah Tua tenaga lemah bertanding apapun jelas dirinya di pihak yang unggul Maka dengan acuh dan senaknya saja dia dorong sepasang gelangnya ke arah Hitim malah Tak nyana sekali angkat Pak Kaupang hanya sedikit sampuk saja Gelang Ibu Hoakib tahu terpental pergi dan terang Kedua gelangnya saling beradu sendiri cepat sekali Tahu ujung tongkat penggebuk anjing Hitim lo sudah mengincar Ia tuh besar di depan dadanya Baru sekarang Ibu Hoakib terkejut Tersipu dia gunakan gerakan burung darah jumpalitan bersalto tiga tombak ke belakang Waktu Hitim lo menurut dateng Ibu Hoakib gunakan gelang rembulan melindungi badan Sementara gelang matahari dia dorong dan tekan Inilah salah satu jurus ilmu gelangnya yang lihai dan mematikan Agaknya dia sudah kapok dan tak berani pandang rendah musuhnya Dengan kekuatan penuh sudah tentu hebat sekali dorongan gelangnya ini Tak kira gerakan Pak Kaupang Hitim lo amat lincah dan berputar Seonteng mega mengembang dengan mudah dan Sepele dia punahkan serangan gelang yang mendorong dan menekan ini Sebagai ahli silat, beruntun mengalami kerugian kecil Tiba tergerak hati Ibu Hoakib segera dia simpan sepasang gelangnya malah Katanya Mengingat usiamu sudah tua, biar aku beri kelonggaran kepadamu Dengan sepasang kepalan aku layani permainan tongkatmu Agaknya dia sudah meraba di mana letak kelihayan ilmu pentung Hitian lo Kalau dia juga pakai senjata, keadaan malah kurang menguntungkan Kini dengan Bik Hong Chiang, cukup asal pentung lawan tidak mengenai Hiat Sonia Hitian lo akan kewalahan dan akhirnya dipaksa untuk mengadu kekuatan secara keras Mencelos hati Hitian lo, sebetulnya dia sudah bertekad untuk melabrak musuh ini dengan gugur bersama Untuk ini dia sudah pikirkan suatu kera yang baik Namun kalau keadaan tidak terlalu mendesak tidak akan dia gunakan kera yang sekaligus akan merenggut jiwa sendiri Tapi dengan tenang dan sewajarnya dia berkata Baik, terserah keinginanmu, aku tetap hajar kau dengan pentung anjing ini Setelah Ibu Hoakib menyerang dengan Bik Hong Chiang, bertambah sulit pentung Hitian lo untuk mengenai badan lawan Tapi dalam jarak tiga tombak pukulan Ibu Hoakib tetap tak bisa melukai Hitian lo juga Begitulah kedua pihak bertahan cukup lama, namun serang menyerang cukup berbahaya juga Sedikit Linda pasti jiwatakan selamat lagi Kedatangan Busutun yang menolong calon istrinya amat kebetulan sekali Tatkala itu Hun Jiyan sudah bertahan 30 Jurus tenaganya sudah lemas, Taibi sudah mendesaknya sampai di pinggir kolam, bentaknya Lepas pedang, kelima jari Taibi laksana cakar Garuda mencengkram ke batok kepala Hun Jiyan Gerak-gerik Hun Jiyan sudah terkurung oleh cengkraman jari lawan Kecuali dia timpukan pedangnya balas menyerang mendesak mundur lawan Kalau tidak tercengkram lawan, pasti dia kecemplung ke dalam kolam Tapi Taibi belum tentu bisa dilukai oleh timpukan pedangnya Bila orang berkelit dan menubruk maju pula, dia tetap takkan luput dari cengkraman tangan iblisnya Di saat Taibi membentak Lepas pedang, itulah, dari samping Busutun membarengi menghardiki Lihat pukulan, belum datang orangnya Pukulannya dilontarkan lebih dulu Betapa hebat Kim Kong Chiang Busutun Dalam jarak lima tombak, badan Taibi sudah bisa dijangkaunya dengan pukulan dasyat ini Sebelum berhasil melukai lawan, Taibi dipaksa menyelamatkan jiwa lebih dulu Cepat Hun Jiyan membarengi dengan tipu Giokli Tohso Di mana pedangnya menggaris seperti gadis menemun lengan baju Taibi tergores sobek panjang Untung lewakangnya jauh lebih tinggi, kibaran lengan bajunya yang dilandasi tenaganya memunahkan tujuh bagian pedang Maka tenaganya memunahkan tujuh bagian serang pedangnya tidak kurang suatu apa Bagaimana nasib Hi Tiang Lo yang sudah tua dan lemah tenaga? Dapatkah Taibi merebut soat lian? Apakah lo Kieng Chiang Hoa ciptaan Bulim Hian Kiau mampu mengalahkan Li Ugoan Ka? Saksikan kera bagaimana Bu Sutun dan Bulim Tian Kiau menghajar para Suheng Ibun